Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi dengan channel Hansa Muna Raul Channel yang senantiasa menghibur ya Teman-teman anda semuanya Dimanapun anda semua Dimanapun anda berada Dan juga kapan saja ya Channel Hansa Muna Raul Channel yang terus ya Dan selalu menyuguhkan serta menyajikan ya Review-review sinetron ASJA TV ya Sinetron kesayangan dan juga kesukaan anda semuanya Dan salah satunya adalah sinetron My Head Sinetron My Head ya Sinetron yang makin mengemaskan ya Semakin apa ya Membuat kita ketagihan untuk selalu mengikuti tiap episodenya Karena peran Raisa dan Mike ya Yang makin lama makin mengemaskan ya Terutama actingnya Mike ya Yang kelihatan Apa ya Ya keren lah Dan juga Raisa yang logo sekali ya Dengan karakter Dan juga bahasa Sunda ya Jadi apa Raisa memang makin kesini juga Kelihatan makin lihai dalam memerangkan actingnya Demikian juga Mike ya Makin luar biasa ya Dan juga Rio ya Jadi kita lihat bahwa Raisa semakin dekat dengan Mike ya Bahkan mereka sempat Jadian ya Sempat memutuskan untuk menikah Ya pacaran ya Sorry pacaran Pasca putusnya Raisa dari Rio Ya Namun Sudah di malam Kita melihat bahwa Rio dia datang ke rumahnya Raisa ya Untuk bertemu dengan Raisa ya Awalnya Ambu ya Ambu Juni keluar Untuk menemui Rio Dan mengatakan bahwa Raisa sedang tidak ingin bertemu dengan Rio ya Ya kan Kemudian Ryo bertanya Apakah segitu bencinya Raisa terhadap dirinya Hingga tidak mau Menemunya ya Ambu Juni Menyangga lalu itu ya Dan kemudian dia berjanji akan Menyuruh Raisa untuk keluar ya Menemui Rio Dan akhirnya Raisa keluar ya Dan Menanyakan Apa Ada perut apa ya Rio datang ya Dan Kalau memang Ada yang dipicarakan Jangan lama-lama Karena hari sudah larut malam Begitu ya Yang disitu Rio berusaha untuk Mengenang ya Semua Kenangan-kenangan indah ya Dirinya bersama Raisa ya Yang terkenang-kenang manis Dengan harapan Agar Raisa Terdugah Tersentuh hatinya Dan ingin Kembali lagi Kepada Rio Mungkin itu ya Namun Dengan tegas Raisa Mengatakan Bahwa Kenangan memang indah Namun Perasaan Raisa Sudahlah Berubah ya Tidak seperti dulu lagi Oke Sebelum kita Masuk ke inti Dari cerita My heart ya Terlebih dahulu Seperti biasa Mimin ingin Mengajak Kita semuanya Agar Lebih Apa ya Fokus ya Lebih fokus Dan juga Lebih Lebih Konsentrasi ya Kepada Kesehatan Dan juga Keselamatan Kita Karena Hal yang paling utama Dan pertama Adalah Sehat dan juga Selamat Kita selamat Kalau sakit Juga Bercuma yang Kita selamat Tapi sakit Tentunya Aktivitas kita Rotenitas kita Tidak bisa Kita kerjakan Dan Tidak bisa Mendapatkan Hasil Memuaskan Jadi Sarat kita Menuju ke Perhasilan Adalah Selamat Dan juga Sehat Semoga Kita semuanya Dimana pun Kita berada Dan Apapun Kita Sangat Dasar Dari Kesehatan Dan juga Keselamatan Selamat Itu Ya Memang Sarankan Berharap Agar Kita Semuanya Disini Lepun Timur Lepun Berada Kita Jangan lupa Untuk Mengawali Setiap Kegiatan Kita Setiap Aktivitas Kita Dengan Membaca doa ya mohon agar kita berkesehatan dan juga keselamatan lahir batin dan juga kelancaran dan setiap usaha kita begitu ya amin dan itu pengantar dari Mimin dan kita langsung masuk ke inti dari cerita Mas Netron Mehat episode 46 hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 ya dimana Karin merasa cemburu pada Raisa ya ya Mike mengantar Raisa dan Juni ya mereka kembali membicarakan tentang bantuan besar yang diberikan Mike Juni mengatakan bahwa bantuan seharusnya diberikan kepada orang yang paling dekat Mike menjawab bahwa saat ini orang yang paling dekat di hatinya adalah Raisa Raisa tersipu malu ya jadi kita tahu bahwa jadi kita tahu bahwa Mike dia tahu ya dia tahu persis bahwa namanya itu Rika telah merebut apa Wira ya dari dari keluarganya Raisa yang karena itu ya dan semua kehancuran Raisa keluarganya Raisa juga disebabkan oleh Rika karena itu tiba-tiba Mike berinisiatif untuk memberikan bantuan kebanyakan kepada Raisa dan keluarganya apa apa Yuni dia menolaknya ya dan mengatakan berbagai alasan bahwa bantuan itu seharusnya diberikan kepada orang yang paling dekat namun Mike yang pintar, cerdas dan juga romantis ya dia mengatakan bahwa saat ini orang yang paling dekat di hatinya adalah Raisa ya mendengarkan itu Raisa merasa tersipu malu ya tiba-tiba Karen muncul ya Karen kaget melihat Raisa dan merasa cemburu di dalam hatinya meskipun begitu dia tidak ingin menunjukkan kemarahannya kepada Raisa karena tidak ingin membuat Mike merasa tidak nyaman Mike menjelaskan kepada Karen bahwa Raisa mengenal baik nanaknya hingga dia ingin menjengkuk nanaknya yang baru saja mengalami musib jadi nanaknya itu kan kemarin mengalami kebakaran ya rumahnya dibakar oleh seseorang ya mungkin itu surahnya Rika ya jadi Karen kaget dia cemburu ya serta marah melihat Mike bersama Raisa namun yang pintar ya acting yang berpura-pura dia pandai ya menjadikan perasaannya pandai menjadikan emosinya marahnya dan ekspresi wajahnya ya dia tidak kelihatan marah ya karena dia tidak mau nanti Mike merasa tidak nyaman sama Karen tapi Mike disana menjelaskan bahwa kepada Karen bahwa Raisa itu mengenal baik nanaknya sehingga ia menjengkuk nanaknya yang baru saja mengalami musib bahaya itu alasannya Mike kepada Karen ya di dalam taksi Raisa sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan produser di kantornya ini berencana turun di jalan nanti Raisa malah mensedih memikirkan perilaku mesrah Mike dengan Karin tadi ya dalam hatinya Raisa berkata mengapa Mike begitu mesrah dengan Karin ini memperhatikan Raisa dan bertanya apakah Raisa cemburu jadi ya kasihan ya Mike dan Raisa begitu mesrah kemudian Raisa merasa cemburu melihat Karin dan Mike Mike datang bersama Karin ya produser terkejut melihat Karin dan tidak ingin Karin mengetahui rencananya produser meminta Karin untuk menunggu keluar kemudian produser mengajak Mike masuk Mike sangat kaget melihat Raisa Verdi tersenyum sambil memperkenalkan Raisa sebagai calon lawan main Mike lawan main Mike terlihat ikut begitu juga Raisa jadi dikiranya mungkin Mike lawan mainnya itu Karin makanya dia kalau bersama Karin namun akhirnya Karin disuruh menunggu keluar dan Mike dibawa masuk dan di dalam sudah ada Raisa yang menunggu Mike untuk shooting bersama jadi awal kali shooting Raisa dan Mike terlihat ikut produser penelus dan kru kamera lainnya datang untuk mengambil gambar Mike dan Raisa Raisa merasa malu Mike juga terlihat canggung dia masih memikirkan Rio Mike dan Raisa kemudian berbicara penelan rasa meminta Mike untuk serius kemudian Mike dan Raisa mulai berakting mereka saling bertatapan produser penelus dan juga kru lainnya tersenyum puas dengan akting mereka produser memberi pujian dengan mangkat sejempol mereka kagum dengan peran yang dimainkan Mike setelah selesai produser bertepuk tangan akhirnya Mike dan Raisa berhasil memberikan sebuah penampilan yang sangat memukau dan juga menyenangkan oke itulah sinapsus sinetran my head malam hari apa apa episode berapa ini 40 46 hari selasa tanggal 23 julie 2024 24 dan dan yang lupa terus menyaksikan kelanjutan dari sinetran my head tiap malam tentunya hanya di SCTV jadi yang lupa terus menyaksikan alur ceritanya mungkin itu yang bisa mimin sampaikan semoga apa yang mimin ceritakan mimin sampaikan ini bisa membantu menghibur anda semuanya dimana anda berada dan sekian dari mimin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh